Jumat 23 Desember 2022 Pengamatan Radar Bojonegoro TV, gereja-gereja persiapkan terop dan kursi tambahan untuk jemaat. Selain itu, dekorasi bertema Natal seperti pohon Natal juga mulai dipasang. Bagi Gereja Kristen Indonesia atau GKI Bojonegoro, Natal kali ini merupakan Natal ekstra spesial. Pasalnya, Natal tahun ini adalah Natal pertama yang dirayakan di gedung gereja baru mereka di ruas timur Jalan Raja Wali. Sebelumnya, GKI Bojonegoro berlokasi di sisi barat Jalan Raja Wali dekat dengan pasar kota Bojonegoro. Namun, karena bertambah ramainya pertokohan di sekitar bangunan gereja serta berkurangnya lahan parkir, GKI Bojonegoro berpindah ke sisi timur Jalan Raja Wali. Pendeta Iwan Sukmono melanjutkan, karena GKI Bojonegoro berpindah ke bangunan gereja baru, mereka mengawali Natal dengan acara syukuran sekaligus gladi bersih untuk misah Natal. Kegiatan syukuran nantinya dilanjutkan dengan berbagai aksi sosial. Agenda Natal itu sebenarnya kan sudah menjadi aktivitas rutin begitu ya. Nah, beberapa kegiatan yang kami siapkan adalah ibadah, itu pasti gitu ya. Terus kemudian yang kedua, aksi sosial. Nah, aksi sosial itu beberapa waktu yang lalu sudah kami laksanakan dengan donor darah. Kemudian yang kedua, nanti tanggal 28 itu aksi pembagian sembako. Nah, secara khusus untuk ibadahnya, kami akan mengadakan pada tanggal 24 Desember dan tanggal 25. Sekaligus syukuran, karena ini menggunakan ruangan atau gereja yang baru, di lokasi yang baru. Kenapa Anda pindah ke gereja baru? Iya, kenapa pindah ke tempat baru? Karena perkembangan daerah atau jalan Raja Wali di lokasi yang lama, itu ekonominya bertumbuh sangat pesat gitu ya. Jadi, di sana menjadi salah satu pusat kehidupan perekonomian. Ada beberapa ruko dan topo yang sangat hidup begitu ya. Karena di sekitar Jalan Raja Wali, yang di ujung itu, dekat sungai, itu sudah menjadi pusat kuliner Bojonegoro. Kami juga harus beradaptasi dan mensyukuri bahwa inilah tempat yang baru yang sudah dipersiapkan. Untuk misan, nanti kira-kira untuk yang tanggal 24 sama 25, kira-kira ada berapa jemaat yang berkirakan? Diperkirakan kalau tanggal 24, nanti sekitar 300 orang begitu. Terus kemudian, kami harapkan juga sama tanggal 25, sekitar 200 sampai 300 orang. Karena biasanya kami mengadakan dua kali ibadah, tetapi kali ini hanya satu kali ibadah saja. Ini persiapannya kurang apa lagi hari ini? Ini masih kurang dekorasi. Karena ada tema tertentu, kami mengangkat tema Natal ini sesuai dengan konteks sosial yang ada di Buconegoro. Pertumbuhan ekonomi yang harus mulai bangkit pasal pandemi ini. Nanti ada beberapa dekorasi yang harus disesuaikan dengan tema itu. Untuk misan Natal sore pada tanggal 24 Desember, Iwan memperkirakan kedatangan 300 jemaat di GKI Buconegoro. Sedangkan untuk misan Natal pagi pada 25 Desember, kedatangan jemaat relatif sama, yakni sekitar 200 hingga 300 jemaat. Selain gladi bersih, GKI Buconegoro juga masih mempersiapkan dekorasi Natal. Dalam Natal kali ini, Iwan berkata gereja mengangkat tema kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19 sehingga dekorasi akan menyesuaikan tema tersebut.